Intro Dua orang remaja asal kecamatan Pelumpang Kabupaten Tuban menjadi korban pengeroyokan di wilayah tersebut pada Jumat 20 Agustus 2021 sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat Dua korban diketahui bernama Saiful Anwar, 21 tahun, warga desa Kloto dan Muhammad Nurhasim, 26 tahun, warga desa Gedung Soko, Kecamatan Pelumpang Akibat insiden itu, mereka mengalami luka parah di bagian kepala hingga dilarikan ke puskesmas Pelumpang dan RSUD DRR Khusma Tuban untuk menjalani perawatan Nurul 43 tahun saksi mata kejadian itu mengungkapkan Kejadian pengeroyokan terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat Saat itu anak dan istrinya mendengar suara sepeda motor jatuh Kemudian istrinya keluar rumah dan terdengar suara ramai-ramai Akhirnya sang istrinya memanggilnya lantaran tidak berani mendekat karena ada tawuran Setelah dipanggil-panggil, lalu Nurul keluar rumah dan lari untuk menghadapi ramai-ramai tersebut Melihat Nurul mendekat, para pelaku yang berjumlah sekitar 5 orang tersebut langsung melarikan diri Dari kejadian itu, Nurul melihat dua korban yang mengalami luka-luka di bagian kepala Selanjutnya dia meminta tolong kepada tetangganya untuk membantu membawa kedua korban ke puskesmas Pelumpang Anak saya kan kenal sama ibunya Yang anak saya itu dengar ada sepeda jatuh gitu Terus ibunya itu keluar dari rumah Lihat disini terus ada rame-rame gitu Ibu manggil saya Ya 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 ada orang tawuran ya Saya keluar lari kesini terus sampai di lampu itu Yang pelakunya itu lari semua Ada berapa orang pak pelakunya pak? Saya tanya itu katanya ada lima Ada lima Terus yang korbannya pak? Yang korbannya dua Kondisinya gimana pak pas diketahui di lokasi? Kelihatannya ini Sudah luka-luka pak yang lukar Sementara itu Kapolsek Pelumpang AKP Wahyu Dwi Waluyo Membenarkan adanya insiden pengeroyokan Yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal terhadap luar maja di desa Kloto Kecamatan Pelumpang tersebut Hingga saat ini sekelompok pemuda yang melakukan aksi pengeroyokan tersebut Masih diselidiki oleh jejaran Polsek Pelumpang Polres Tupan Di maghrib ya Sekitar jam 18 Setelah terjadi pengeroyokan terhadap dua orang penguda Yang dilakukan oleh sekitar enam penguda Yang saat ini masih dalam penyelidikan dari dia Kepulisian Kondisi korban saat ini gimana? Kondisi korban saat ini yang satu masih di pusget mas Pelumpang Dan yang satu dirujuk ke rumah sakit umum Tupan Apakah sebelumnya sudah ada perkelayan sebelumnya atau gimana? Saat ini belum bisa menjelaskan karena dari pihak korban belum bisa dimintai keterangan Sedangkan tim Inavis dari Polres Tupan diterjunkan guna untuk melakukan proses identifikasi Serta mencari barang bukti yang dikunakan oleh para pelaku untuk melakukan pengeroyokan di lokasi kejadian Dari Tuban Tim Liputan, Blok Tuban TV mengabarkan